Budi Priyo Suprayitno, Ketua TKD Jatim, didampingi Ki Agus Firdaus, Kepala Tim Media TKD Jatim, serta perwakilan dari masing-masing partai koalisi bersama Indonesia Maju, melakukan visit media di JTV Senin Siang. Kedatangan tim kampanye daerah Prabowo-Gibran ini disambut Abdul Rokim, pimpinan redaksi JTV didampingi eksekutif produser dan jajaran produser redaksi pemberitaan JTV. Budi Priyo menyampaikan kunjungan ini sebagai bagian dari Kulonuun kepada media sebagai langkah dalam mengemban amanah sebagai tim pemenangan Prabowo-Gibran di Jatim. Budi menuturkan sesuai instruksi Capres No. 2 Prabowo-Subianto dalam melakukan gerakan untuk meraih kemenangan di Jatim, TKD Jatim diminta melakukan kampanye kebaikan. Kampanye tidak menghujat, kampanye yang riang gemirah dan menebar kebaikan. Ya, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Prabowo, kami diminta untuk melakukan kampanye kebaikan. Kampanye yang tidak menghujat, kampanye yang riang gembira, kampanye yang tidak saling fitnah dan kita akan menebar kebaikan dalam kampanye itu. Tentunya kami sudah punya peta mapping Jatimur terkait dengan potensiasi kami. Budi menambahkan sinergi dengan partai koalisi untuk berjuang bersama dalam meraih kemenangan di pemilu 2024 telah terbangun dengan baik.